Portugis sudah memasuki wilayah Kepulauan Nusantara pada tahun 1511 Kemudian sampai ke Maluku pada tahun 1521 Begitu juga Spanyol, memasuki Maluku pada tahun 1521 Tetapi Belanda datang ke wilayah Nusantara baru pada tahun 1596 Mengapa Belanda sangat terlambat datang ke Indonesia Bila dibandingkan dengan Portugis dan Spanyol? Perlu diketahui bahwa pada abad ke-15, Belanda masih menjadi fasal Spanyol Berbagai gerakan terus dilakukan Belanda untuk melepaskan diri dari Spanyol Yang kemudian dikenal sebagai revolusi 80 tahun Revolusi ini dimulai tahun 1566 Di tengah-tengah revolusi, kejakan perdagangan orang-orang Belanda di Eropa Terutama di pusat perdagangan di Lisabon Terus berkembang dan masih berjalan normal Belanda juga tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah di Lisabon Tetapi pada saat Portugis berada di bawah kekuatan Spanyol Maka Belanda dilarang lagi berdagang di Lisabon Dengan demikian, Belanda menemui kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah Belanda harus berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah Seperti yang telah dilapkan oleh Portugis dan Spanyol Orang-orang Belanda mulai mencari jalan untuk pergi ke dunia timur atau tanah India Tahun 1594 William Barron mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah India Melalui daerah Putuk Utara Karena keyakinannya bahwa bumi itu bulat Maka sekalipun dari utara atau barat Akan sampai pula di timur Ternyata Barron tidak begitu mengenal Medan Ia gagal melanjutkan penjelajahannya Karena kapalnya terjepit es Mengingat air di Putuk Utara sedang membeku Barron terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemla Ia berusaha kembali ke negerinya Tetapi ia meninggal di perjalanan Tahun 1595 Pelaut Belanda yang lain Yakni Cornelis de Hotman dan Peter de Kayser Melakukan pelayaran Kedua pelaut ini bersama armadanya Dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal Beserta 64 Pucuk Meriam Melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera Untuk mencari tanah India Yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah Cornelis de Hotman Mengambil jalur laut yang sudah biasa dilalui orang-orang Portugis Tahun 1596 Cornelis de Hotman beserta armadanya berhasil mencapai ke Pulauan Nusantara Ia dan rombongan mendarat di Banten Sesuai dengan niatnya untuk berdagang Maka kehadiran Cornelis de Hotman Diterima dengan baik oleh rakyat Banten Waktu itu di kerajaan Banten Bertempatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis Dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu Cornelis de Hotman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar Orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten Oleh karena itu rakyat mulai membenci Bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu Cornelis de Hotman dan armadanya Segera meninggalkan Banten Dan akhirnya kembali ke Belanda Ekspedisi penjelajahan berikutnya Segera dipersiapkan Untuk kembali menuju ke Pulau Nusantara Rombongan kali ini dipimpin Antara lain oleh Jacob van Heemskerk Tahun 1598 Van Heemskerk Dengan armadanya sampai di Nusantara Dan juga mendarat di Banten Heemskerk dan anggotanya bersikap hati-hati Dan lebih bersahabat Rakyat Banten pun kembali menerima kedatangan orang-orang Belanda Belanda mulai melakukan aktivitas perdagangan Kapal-kapal mereka mulai berlayar ke timur Dan singgah di Tuban Dari Tuban pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku Di bawah pimpinan Jacob van Heemskerk Mereka sampai di Maluku pada tahun 1599 Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku Kebetulan waktu itu Maluku sedang konflik dengan orang-orang Portugis Oleh karena itu Kedatangan Belanda ini diterima dengan baik Dan diberi kebebasan untuk berdagang Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini Mendapatkan keuntungan yang berlipat Dengan demikian Semakin banyak kapal-kapal dagang Yang berlayar menuju Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!